Oke teman-teman kembali lagi di channel Hemet Media Nah kali ini kita akan unboxing alat pemotong kertas ya teman-teman Karena kemarin kita memotong masih manual menggunakan cutter Nah kali ini kita mencoba untuk membeli alat pemotong kertas Dengan melek origin yang ukurannya adalah 4 Langsung saja kita unboxing untuk alat pemotong kertasnya Nah seperti ini teman-teman untuk alat pemotong kertasnya atau paper cutternya Disini dengan melek origin yang ukurannya adalah A4 ya teman-teman Seperti ini untuk boxnya Oke ini besarnya seperti ini saya kira-kira Oke langsung saja kita buka Oke teman-teman kira-kira penampaknya adalah seperti ini Untuk paper cutter atau alat pemotong kertas merek origin yang ukuran adalah A4 ya teman-teman Seperti ini Nah ini untuk mengangkat tuasnya ini Ini adalah kita geser sedikit seperti ini Karena ini ada penguncinya disini Jadi kalau misalnya posisi seperti ini kita angkat langsung tidak bisa ya teman-teman Kita geser sedikit Oke langsung diangkat seperti ini Terus ini untuk pengaturan dari kertasnya Misal posisinya Untuk pengaturan di Leber A4, A5 Seperti ini Masalahnya kita coba untuk tes memotong satu kertas ini ya teman-teman Nanti kita akan memotong 10-20 kertas apakah masih bisa Oke Seperti ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah teman-teman Nah teman-teman untuk kita coba di 20 lembar Tapi hasilnya kurang maksimal seperti ini ya teman-teman Supaya kita potong 15 lembar Sama ya teman-teman tidak terpotong maksimal tidak terpotong sempurna Jadi misal teman-teman kalau misal potong dengan alat ini sekitar 10 lembaran saja Jadi itu lebih maksimal ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman Jadi itu lebih maksimal kalau misal 15-20 tadi ya hasilnya seperti ini Nah alat ini saya beli 130 ribuan teman-teman Teman-teman mungkin ada yang pernah coba dan misal yang lebih besar juga pernah coba ataupun beli silahkan komen di bawah ini kita saling sharing bagaimana untuk ketajaman ataupun ketahanan dari alat untuk paper cutter ini Oke terima kasih sudah selalu suka channel ini Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen dan juga share video ini jika bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya